Jadi, kesepakatan tidak tertulis ini akan berjalan terus sampai waktu yang tidak ditentukan Ada yang datang, ada yang pergi, itu hal biasa Ada yang gabung, ada yang keluar, itu juga bukan hal yang istimewa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara Channel yang masih selalu setia dan standby di ujung selatan pulau Jawa Benarkah tim Kiai Imad tengah pecah kongsi? Itu mungkin pertanyaan yang muncul di benak masyarakat di negeri ini Yang selama ini ikut menyimak perkembangan tentang polemik nasab Baalawi Sebagaimana kita ketahui, belakangan ini rame di media sosial tentang desas-desus adanya isu kekisruhan di tim Kiai Imad Ada perpecahan dan satu dengan yang lainnya sudah tidak solid lagi Itu yang berkembang saat ini Bahkan kubu sebelah nampaknya juga sudah bertepuk tangan dengan adanya kabar ini Mereka kemudian melakukan penggiringan opini, membuat narasi Seolah-olah sebab perpecahan itu disebabkan adalah oleh masalah uang Ada yang bilang bayarannya kurang Ada yang bilang pembahasan nasab ini dibiayai oleh seseorang Dan lain sebagainya dan lain sebagainya Itu framingan yang dilakukan oleh kubu sebelah Namun faktanya, semua itu hanyalah berita bohong Jika ada yang bilang kalau tesis Kiai Imadutin Usman Al-Bantani Atau tesis ilmiah tersebut itu dibiayai oleh seseorang Itu adalah fitnah yang tidak berdasar dan tidak beralasan Sebab faktanya, orang-orang yang tergerak ikut membela Kiai Imad Ikut terjun membahas nasab Baalawi Itu adalah panggilan jiwa atau panggilan hati nurani bagi siapa saja yang sejalan Maka tidak ada yang namanya bayaran-bayaran itu Kalau misal suatu saat, misalnya Kiai Imad Atau Gus Wat Pleret Atau Tuba Gus Moki Atau KRT Fakih Wirahati Ningrat Diundang mengisi ceramah di suatu tempat Kemudian ada yang ngasih amplop Yaitu wajar-wajar saja Dan itu adalah hal yang sangat biasa Sebagaimana terjadi selama ini Misal kita mau mengundang seseorang untuk berceramah Atau untuk mengisi pengajian Kita tentu juga pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya Termasuk dalam hal bisyarah Dan itu semua orang akan paham Namun, yang tidak benar adalah Jika ada yang beranggapan bahwa kajian ilmiah tentang terputusnya Nasab Baalawi dari kanjeng Nabi karena dibiayai oleh seseorang Lah itu adalah fitnah yang sangat keci dan tidak beralasan Kemudian terkait desas-desus adanya Pecah kongsi di tem Kiai Imad Yaitu biarlah masyarakat sendiri yang akan menilainya Artinya, dalam sebuah perjuangan Pasti ada yang namanya pejuang sejati Ada juga yang namanya orang yang pura-pura jadi pejuang Ada juga yang mungkin cuma dompleng dalam perjuangan Namun, untuk tujuan pribadi Misalnya, agar terkenal Dan itu juga sah-sah saja Selama masih dalam koridor yang sama Selama masih di jalur yang sama Selama masih dalam visi dan misi yang sama Namun, fakta akan berkata lain Jika, misal dalam perjuangan itu Kok ada yang berbilok jalur dan bahkan terkesan merecoki perjuangan Maka, tentu dengan otomatis Hal tersebut akan melemparkan dirinya sendiri Keluar gerbong yang melaju sangat kencang itu Dan hal itu juga hal biasa dan wajar-wajar saja Misal kita berjalan bersama menuju suatu tempat yang sangat jauh Untuk suatu tujuan yang sama Jika, misal ada teman yang lelah Kemudian berhenti di jalan Kan kita juga tidak akan memaksa orang itu untuk ikut bersama Sebab kemampuan dan kekuatan setiap orang Itu kan berbeda-beda Jadi, tidak bisa kita paksakan Atau, misal di tengah perjalanan Ada salah satu orang yang berbilok jalan Mencari jalan lain yang lebih dekat Dan tidak akan ikut meneruskan perjalanan Karena sudah merasa puas dengan apa yang diperolehnya Kan itu juga tidak bisa kita paksakan Itu kan hak dia sendiri Begitu juga jika dalam perjalanan itu ada yang suka usil Misalnya suka mengeluh Bahkan mengganggu teman yang lain Bahkan bisa membahayakan keselamatan orang lain Kan jika dia akhirnya tidak jadi ikut rombongan Sebab dibenci teman-temannya karena tingkah lakunya itu Kan juga tidak apa-apa Ini hal biasa Dan hal seperti ini sering terjadi Artinya, jika usil dan tingkah lakunya yang sembrono Dan bahkan bisa membahayakan inti dari sebuah perjalanan panjang Menyebabkannya keluar dari gerbong Kan itu salah dia sendiri Bukan salah rombongan Dan hal seperti itu adalah hal yang sangat biasa dalam sebuah perjuangan Bukan hal yang luar biasa Tapi sangat biasa Terus bagaimana? Dengan tesis ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani Ya tidak masalah Semua tetap akan berjalan Sebagaimana mestinya Sebagaimana yang digariskan Tuhan nantinya Kemudian bagaimana tentang desa-desus adanya Pecah kongsi di temkai imad Nah itu tidaklah benar Karena apa? Karena dahulu semua itu kan dipertemukan oleh Satu perasaan dan satu pemahaman yang sama Rasa cinta pada kansing nabi Dan paham kalau nasab bak alawi Tidak tersambung kepada kansing nabi Jadi kesepakatan tidak tertulis ini Akan berjalan terus sampai waktu yang tidak ditentukan Ada yang datang Ada yang pergi Itu hal biasa Ada yang gabung Ada yang keluar Itu juga bukan hal yang istimewa Semua itu akan berjalan dengan sendirinya Terima kasih telah menonton